Buat apa sombongin punya hatas banyak gitu loh guys Assalamualaikum guys, welcome back to my channel So, jadi di video kali ini agak berbeda dari video-video sebelumnya Karena aku gak makan kali ini dan aku cuma mau ngebahas Tentang beberapa pertanyaan mengenai youtuber pemula kayak aku gitu guys Jadi ini kontennya sangat berbeda dari konten-konten sebelumnya Dan so ya ikutin terus videonya sampe abis Tapi jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Sebelum kalian lanjutin nontonnya By the way, subscribe itu gratis Dan ntar 500 subscriber So ya janji aku dan ada di video-video aku sebelumnya Kalo 500 subscriber, aku bakal adain giveaway buat kalian semua yang udah subscribe So ya, subscribe deh sekarang Oh ya, jadi aku tuh udah tanya Bukan tanya sih, aku udah pasang instastory di instagram aku Dari tadi pagi, aku tuh open Q&A buat pertanyaan mengenai youtuber pemula seperti aku Dan aku cuma pilih beberapa pertanyaan doang Ntar aku hitungnya, ada beberapa pertanyaan yang aku pilih Ini udah masuk di instagram aku Oh ya, by the way, kalian jangan lupa ya buat follow instagram aku Dan ada linknya di description box Kalo mana sengetik namanya Ntar kita cek dulu guys Berapa yang udah tanya Aku pilih Satu, dua, aku tulis dulu deh Oh ya, aku pilih lima doang deh Jadi kita buka di screenshotnya Aku pilih lima doang pertanyaan ya Jadi buat kalian yang lupa aku jawab Ntar aku langsung reply lewat DM aja Jawab itu di pertanyaan kalian ya Jadi semoga ada pertanyaan kalian di video ini biar jelasin Jadi aku pilih nih Oh ya, banyak banget nih pertanyaan tentang haters-haters gitu guys Karena kan aku sempat tuh buat video kayak tentang haters gitu Dan jadi ini banyak banget yang nanya Terus aku juga sering kayak buat instastory tentang haters gitu-gitu deh Pokoknya orang-orang yang gak suka Jadi ini aku kasih perwakilan aja Oh nih, ada dari Syakila Syakila AAN Dia bilang Walaupun pemula udah banyak punya haters enggak Dia bilang kayak gitu Jawabannya ya Tapi aku gak mau jadi seartis disini Aku cuman ya gitu deh Pokoknya pasti kita hidup tuh selalu ada aja orang yang gak suka ya sama kita Dan ya begitulah Apalagi kalo kita-kita nih konten-konten creator Yang ngebuat konten, ngebuat karya Itu pasti banyak banget yang gak suka Banyak banget yang mau ngejatuhin tuh banyak banget Jadi yang jawabannya ya Adalah pasti Gak banyak, gak sombong Buat apa sombongin punya haters banyak gitu loh guys Gini ya, kita tuh hidup tuh selalu ada aja orang yang gak suka sama kita Tapi ingat Banyak orang yang gak suka sama kita itu pasti lebih banyak lagi orang yang suka sama kita Yang selalu support kita Itu selalu sih yang aku mikirin Kalo misalkan aku lagi mikir kayak yang down-downnya banget tuh Kayak kenapa sih banyak banget orang yang kayak berusaha ngejatuhin Yang gak suka sama aku gitu Tapi aku mikir lagi di sisi lain tuh banyak banget yang support aku Dan yang terus udah Gak usah pikirin orang yang cuma bisa ngejudge Orang yang bisa gitu lah Pokoknya intinya ya Di banyaknya orang yang gak suka sama kita tuh pasti lebih banyak lagi orang yang suka sama kita Yang selalu nge-support kita Di liat kita lagi senang Ataupun kita lagi susah Nah guys, jadi itu tadi sedikit beberapa penjelasan tentang pengalaman aku mengenai orang-orang yang gak suka sama kita Dan sekarang aku bilang gini Nah tadi kan aku bilang tuh banyak orang yang support kita Terus salah satunya nih ada temen aku nih yang bilang Sabar aja lah weka-weka Kita nih memang harus ditampar dulu baru bisa sukses ya Kalo bener banget Jadi gak ada orang yang sukses Orang yang ada di atas tuh yang langsung jelek gitu doang Gak ada itu pasti butuh tamparan keras Terus Pokoknya banyak deh cobaan-cobaan yang Kita sekarang mungkin down dengan cobaan Tapi tuh mereka semua yang udah ada di atas sana tuh Udah jauh lebih ngeri Yang ngebuat mereka jadi down Bukan cuma kita yang kayak Ya itu mungkin masih setitik doang lah Bukan jadi satu lingkaran besar Yang udah ngejatuhin mereka Pokoknya Jadi kita semua harus tetap semangat Apapun yang kalian kerjain Apapun yang gak disuka sama orang lain Terusin aja kalo itu kalian suka Dan selama itu positif Dan selama itu gak ada ngerugiin orang lain Ataupun apa Terusin aja semangat aja Bodo amat lah sama mereka-mereka yang cuma bisa ngejudge Tau mereka gak punya karya kan Tau mereka gak punya apa yang bisa dibanggain kayak kita gitu loh Ketika kita punya karya terus diapresiasi dengan baik sama orang lain tuh Rasanya tuh luar biasa banget loh guys Pokoknya yang semangat terus buat kita semua Terus next ada lagi nih dari Nadiradwi Pei Dia bilang Gimana cara kamu ngadepin orang yang sirik sama kamu Pai WK-WK Kayak netizen yang selalu bener itu Yaudah sih kalo mereka sirik Tau sirik mereka juga yang rugi buat diri mereka sendiri Buat apa gitu loh Sirik sama orang lain Tau kita juga bisa buat Yang lebih gitu Padahal dari orang yang kita sirikin itu Gak usah lah kayak terlalu berpikir Apaan sih orang tuh kayak gini-gini Yaudah sih itu kan hidupnya dia Itu gak ada berhak nih kita Buat kita ngurusin Hidup mereka tuh gak ada gitu loh Yaudah jalanin aja Kalian terusin aja Buat apa bikin orang yang sirik gitu sama kita guys Terus ada lagi nih Dari IDRN underscore Susah senang jadi youtuber Apakah Wow banyak banget Kalo susah senangnya Kalo susah Kita dari susahnya atau senangnya dulu nih Senangnya aja deh dulu ya Jadi dari senangnya itu Kita tuh bisa Ngeapresiasiin Bisa ngeluapin Hobi kita Terutama ya Kan buat para konten-konten creator tuh Pastinya hobi mereka Buat video Ngedit dan gitu-gitu ya Itu pastinya Buat Karena Pekerjaan paling menyenangkan itu Adalah hobi yang dibayar gitu loh Jadi kayak Kita punya hobi Kita seneng gitu sama itu Terus Kita bisa ngasilin Dari hobi kita itu Kenapa harus enggak gitu Daripada kita harus Susah payah Kerja Yang itu kayak Ngepaksain diri kita Harus Niputin orang Gitu kan Jadi kita lebih baik Ya Be yourself aja Kerjain apa yang kita suka gitu Terus Senangnya sih Banyak banget ya Kita juga jadi bisa Nunjukin karya Ke orang lain Yang mungkin itu bisa Jadi bakat terpendam kita gitu Jadi kita cuma Jadi kita bisa Apa Selain bisa ngehasilin Kita juga bisa Inspirasi orang lain Mungkin yang mereka juga Oh iya aku juga bisa nih Buat video kayak dia Kenapa aku enggak buat Kayak gitu-gitu kan Pokoknya Susah Eh pokoknya senangnya tuh Banyak banget Kelarung diceritain Kalau susahnya Itu ya Banyak orang Yang kayak Bisa menjatuhin Tapi ya itu Biasalah Namanya juga kita mau Jadi Orang yang Lumayan dikenal orang Itu pasti Melewatin hal-hal Kayak gitu Jadi Ya gak apa-apa Terus Susahnya lagi Itu Kadang Kalau kayak Khusus aku kan Membuat konten Makanan Itu kita harus cari Rumah makan Kita harus izin Pastinya Sama orang yang punya Rumah makan Walaupun Kebanyakan orang Seneng ya Kayak dipromosiin gitu Tapi kan Sebagian rumah makan Juga banyak Kayak yang Enggak lah Kayak gitu Jadi kita harus izin dulu Sebelum gak buat konten Terus Itu kan di keramaian orang So pasti Kalian lihat Kadang dari audionya aja Ketahuan banget Itu banyak orang disitu Dan itu susah banget Kayak Kita mau ngomong tuh Yang udah terbiasa Ngomong kayak gitu Jadi kayak kaku gitu Kalau ngomong Di depan kamera Kalau di banyak orang Kayak gitu Pokoknya Susahnya Ya tapi Banyak senengnya sih Karena aku nikmatin banget Karena ini hobiku Dan juga Ngisi-ngisi waktu luang Walaupun aku Banyak banget kegiatan Jadi semenjak aku Kayak Nge-youtube Itu aku tuh Kayak punya schedule Sendiri gitu loh Kayak yang harus Aku atur Dari yang biasanya Udah tidur Nolong Gini-gini Gini tuh Aku tuh harus Mikirin konten apa Karena aku juga upload Seminggu dua kali Jadi Kalau udah Deadline banget Besok harus upload tuh Kalau gak ada bahan Video aku tuh Gak bisa itu Makanya aku harus Nyetok video-video Terus Jadi Ya Juga mikirin idenya Itu lumayan susah Kalau itu Sedikit susah Sedikit susah sih Ya gitu deh Pokoknya Nah terus Terakhir nih Ada dari Irda Aulia Putri Dia bilang Menurutmu Kendala yang paling susah Waktu bikin video tuh Apa sih Kalau kendala Kalau kendala sih Ya itu tadi Kalau aku mau buat konten Di keramaian orang Itu kan so pasti Kita Gugup dan malu Gitu ya Kalau dilihat orang Walaupun ya itu Memang sedikit kerjaan kita Tapi mau gimana ya Kayak Kenapa sih itu orang Kayak Kadang tuh diketawain Gitu lah Pokoknya Kalau kendala-kendala Bikin video Terus kadang Kalau ngedit Kalau ngedit tuh Kadang kan harus Betu-betu Fokus di konten itu Kayak Bener-bener fokus Di edit Itu Karena tuh kan jenuh Kadang itu tuh Ada waktunya kayak Bosen Ngedit gini-gini Gitu lah Pokoknya Kendalanya sih Ya gitu-gitu aja sih Cuma masih bisa di handle lah Masih bisa Di Ya gitu Terus tuh kadang Kendalanya tuh Ada juga Rumah makan Yang gak mau Di expose Buat di Buat content So ya Jadi itu Tadi Beberapa pertanyaan Yang udah aku jawab dari kalian Pokoknya Kalian tuh Pantengin terus Instagram story aku Itu Aku tuh sering banget Kayak buat Q&A Atau kadang aku cuman Buat di story lagi Gitu Dan ini aku pengen Buat video youtube Jadi aku Langsung Walaupun aku gak tulis disitu Buat konten youtube ya Jadi aku langsung jawab di video ini aja Buat kalian tonton Makasih banget Buat kalian semua Yang udah kirim-kirim pertanyaan Maaf gak bisa aku balesin Di video ini semua Jadi aku langsung reply Lewat DM aja Pertanyaan-pertanyaan kalian Ya Begitu aja guys Jangan lupa Di subscribe nih Klik tombol subscribe Di bawah video ini Terus Di like Kalau kalian suka Sam videonya Terus di share Ke semua social media Kalian punya Oh ya guys Kenapa sih aku nyuruh Kalian subscribe Subscribe itu gak bayar Dan gak pake Uang kalian sedikit pun Jadi tolong Bantu aku subscribe Dan nanti 500 subscriber Aku mau ngadain giveaway Buat kalian semua Yang udah subscribe So ya Subscribe sekarang Bye bye See you di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh